Intro Di Islam, saya ulang lagi di Islam Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini itu zaman Nabi Sohabatnya Nabi, itu kabel itu sudah diberkah Makanya tidak ada ilmu sebarakah seperti zaman Nabi Wong goblok woye sudah diberkah Sampai Nabi menghentikan aksaru ahli jannah al-buluh Aki-aki penduduk suargo itu Wong goblok Wong goblok woye, tapi dimantel itu Itu ya gawainnya pengeran Nabi itu pernah disomasi wong goblok Itu ya woye, Nabi kan cerita kiamat tuh gini 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 Yang kemarin tidak jadi itu Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya 999 terus 2000 berapa 12 terus Jumat apa Kan sering mau ada kiamat Saya sering ditanya tamu Terus, entah ini kiamat yang putih Entah ini yang ini bareng aku Wah aneh-aneh Wah aneh-aneh Saya ulang lagi Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu Sohabat itu enggak mikir Padahal mereka orang-orang pintar Saya mikir wong goblok Ya Rasulullah wong goblok Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya Lalu itu kapan Wah paget sahabat Pinter juga Kalau cerita itu ada tanggalnya dong Ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggal Ape jamuk wong besok Orang jamuk mangkal no Nabi meneruskan Meneruskan tentang ahwalil kiamat Masih nerangkan ahwalil kiamat Bipal ini lagi Ya Rasulullah wong matasaah Lalu kiamat itu kapan Ini kalau ijazah ini Jadi bodoh tapi untuk rindahnya Wata alam pun Kalau lah kadang jadi pinter Gak nyesal Ribet Kau kau nangih Kau kau pak najib bareng ini Gara-gara pinter Padahal kau yang bodoh lah Melibu suargo Ribet kan Sediri wangi jadi wong alim Sebeli kau yang bodohnya Melibu suargo Wong gelubang kedua itu Pengumumannya siapa Pencinta Nabi Pencinta wong alim Masuk suargo Yang pertama seleksinya Agak ketat Yang kedua itu ya Muhyibin pun cukup Jadi sebenarnya suargo Ketemu Wah repot Akhirnya Ketika Nabi gak jawab Suhabat itu Banyak yang analisis Kariha Makola Lam yasma Ada yang bilang Lam yasma Memang Nabi gak dengar Ada yang analisis Samia wa Kariha Makola Sebenarnya Nabi itu dengar Tapi gak suka Karena pas utbah Dikat di Masih Di intrupsi Karena diulang-ulang lagi Akhirnya Akhirnya Arobi tadi mengulang-ulang lagi Akhirnya Nabi jawab Karena Nabi itu orang yang sangat pintar Jawab Kamu kok berani tanya Kiamat kapan Persiapan kamu apa Fawawahi ma'atatullah Kabirah sholatin Walasyamin Walakata Walakini ukhid buka Menangis Seperti Apa Nabi tanya persiapan saya Oh kalau sholat saya Biasa Biasa kok bangga Wesong besong Biasa kok Fawawahi ma'atatullah Kabirah sholatin Saya Sholatnya biasa Kuasa biasa Maksudnya saya wajib-wajib Tidak aneh-aneh Tapi walakini ukhid buka Tapi saya ini mencintai Engkau Apa jawabannya Nabi Almar Umar Amman Ahab Dan itu Melegenda seluruh dunia Barokai beduwi Jadi semua orang Yang hafal khadis Almar Umar Amman Ahab Itu Barokatuh Hadal Baduy Karena berkahnya orang beduwi Dan khadis itu mutawatir Karena diingatakan Nabi Ketika khutbah Orangnya banyak Yang hadir Barokanya Yang beduwi Mujizatnya Nabi Seringnya Gara-gara orang beduwi Nabi khutbah Cerita akhirat Cerita kebaikan Ya Rasulullah Khutbah Mohon bakas akhirat kebaikan Sekarang itu Tidak ada hujan Halakatil amwal Sekarang Harta hilang semua Hewan-hewan Sudah mau mati semua Karena apa Kekeringan Mohon Jangan rasa bakas nikum Mohon Jalan hutan Mohon Nabi Langsung Langsung Hutan Tung Puras Tidak jari Lama Nabi Berada Gelas Udan Seminggu Sampai ini Tidak mati Kera Hausan Tapi Kelantir Ya Rasulullah Sampai Hujan, itu panitia hujan, malekat hujan, harus menuruti Nabi ngerti kan berhenti juga harus berhenti Makanya enak jadi Nabi itu, tapi kamu nggak mungkin sudah tutup, sudah nggak mungkin Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu ma'idah Ya fulan, saya ambilkan dirok, dirok itu kaki kambing yang depan Diambilkan, ambilkan lagi, diambilkan Ambilkan lagi, ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua Andai kan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta Karena alam ini akan mengikuti Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya Kok Nabi ngerti kan, ya Jebir ini jangan kamu entas yang entas harus saya Ini cukup untuk makan orang banyak Nabi sekali ngerti kan cukup, nasi ini punya konstitusi, harus cukup Karena Nabi ngerti kan cukup Itu hebatnya Nabi Beliau punya spesial Alam ini harus nurut sama beliau Makanya disebut Waddubu wal ghozala isyadhani lakabir risalah Semuanya itu harus tunduk Akhirnya shafaat-shafaatnya Nabi Yuh gara-gara undesa-desa Saya itu pengagum punggudu ya Termasuk hadisul Arafi Ada orang desa tanya Ya Rasulullah, nanti kalau saya mati itu yang isap siapa ya Allahnya, wah baguslah, terus terus mulai Barang mulai Nabi di, iya karpe Dipanggil lagi Ya Arafi kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang Ya baguslah kalau yang isap Allah Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja Tapi Nabi Muji Terus pernah lagi ada orang dudui tanya Apakah Tuhan itu pernah senyum? Pernah tertawa? Kata Nabi Ya, ya pernah Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa Wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik Ya baguslah, nggak apa-apa Jadi, makanya ini unik ya Islam itu agama yang unik Agama yang berkah Yang alimnya ya ketulungan Yang budu juga ketulungan Karena memang agama ini untuk semua Lil'alamin, untuk semua Maka kata Imam Muzali Allah mengutus Nabi itu diutus ke Raja-Raja Diutus ke Bedagang Diutus ke Aromil Diutus ke Fukoro Diutus ke Birukrat Diutus ke apa saja Ila jami'i sunu finnas Ila jami'i asna finnas Bahwa semua yang mengapresiasi Kenabianya Nabi itu Mulai Raja Pedagang PNS Birokrat Orang miskin Orang apa saja yang mengapresiasi Da'wahnya Rasulullah S.A.W.